Melihat 1-2 egor ular itu sudah biasa ya guys, tapi bagaimana kalau melihat ular bergerombolan dalam jumlah besar atau istilahnya dawet? Bukan isapan jumlah belaka ya guys, tempat-tempat tersebut memang benar adanya. Berikut kami merangkum 7 koloni ular terbesar jenisnya. Dimana saja kah itu? Yuk simak videonya! Pasar Pung Hiap, Vietnam Jika Anda berkunjung di pasar ikan Pung Hiap di Vietnam, ular laut adalah hal umum yang diperdagangkan di sana. Ular-ular tersebut dikumpulkan dari nelayan-nelayan pencari ikan. Melaut dapat ikan diangkut, ular pun juga diangkut. Ular laut termasuk komoditi yang melaku di Vietnam. Tidak main-main, ular laut merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Bahkan diklaim lebih berbisa dari ular darat paling berbisa sekalipun. Penanggapan ular laut Vietnam meningkat karena besarnya permintaan dalam negeri maupun ekspor ke Cina dan Jepang. Pulau Ular Brasil Snake Island terletak di lepas pantai Atlantik Brasil ini adalah pulau dengan populasi ular berbisa terpadat di dunia. Pulau kecil dengan luas hanya 43 hektare ini dihuni puluhan ribu ekor ular dari jenis Botrop Insularis. Berdasarkan perhitungan setiap meter persegi, luas tanah dihuni 1-5 ekor ular. Botrop Insularis merupakan salah satu ular paling berbisa di dunia. Keadaan pulau yang terisolasi menyebabkan ular ini mengembangkan bisa 4 kali lebih kuat dari jenis Botrop yang tinggal di daratan Amerika Selatan. Ludwig Trudeau menyebutkan, dari 4 serangan ular ini pada manusia akan menyebabkan 3 kematian. Manitoba, Kanada Inilah momen yang selalu ditunggu pecinta ular di seluruh dunia. Berkumpulnya jutaan ular garter strip merah menjelang musim kawin di Narsis Snake, Manitoba, Kanada. Momen yang hanya berlangsung 3 minggu saja pada akhir April di musim gugur ini tak pernah sepi penonton. Ular garter strip merah adalah jenis ular tidak berbisa ya guys. Meskipun demikian, bisa bikin bulu kuduk merinding saking banyaknya ya guys. Dari 1 ular betina bisa dikerumuni 100 ekor jantan. Setelah musim kawin selesai, tempat ini pun sepi. Bahkan 1 ekor ular pun sulit untuk ditemui. Pulau Galapagos Ternyata tidak hanya kura-kura darat saja yang terkenal dari Pulau Galapagos. Ternyata Galapagos adalah rumah bagi ribuan ular racer. Viral setelah didokumentasikan oleh BBC Art memperlihatkan ular racer dalam jumlah besar hendak membangsa ikwana. Saking banyaknya guys, kemanapun igwana pergi selalu ada ular. Mengerikan ya guys? Ular racer Galapagos diketahui memiliki bisa menengah. Meskipun demikian, kikitan ular ini tidak berbahaya bagi manusia. Pohon Ular Thailand Sempat heboh dalam unggahan Facebook Dewacan pada 2016, nampak beberapa warga Thailand yang sedang memanen ular berbisa dari rerimbunan pohon. Tidak main-main, ular ini adalah ular fiber hijau ekor merah. Atau sering disebut trunobamban. Memiliki bisa nelotoksin dan hemotoksin, kikitan ular ini sangat menyakitkan bahkan hingga kematian jika tidak mendapatkan pertolongan medis. Menurut beberapa sumber, ular-ular tersebut sengaja diternak dalam sebuah kolam agar tidak kabur. Masyarakat Thailand mempercayai, ular trunobamban dapat digunakan sebagai makanan berkhasiat ya guys. Rattlesnake Amerika Serikat Rattlesnake adalah salah satu ular paling berbisa di dunia yang selalu hidup berkoloni. Dengan kondisi alam yang panas di Amerika, ular-ular ini berteduh saat siang hari. Video yang diunggah di channel Mikael Delenai nampak ribuan ular rattlesnake yang berteduh diparit dengan jumlah tidak sedikit ya guys. Bahkan tidak jarang, ular-ular ini juga ditemui berkoloni di kolom rumah. Selagi banyaknya nih guys, bahkan setiap tahun diadakan festival untuk menangkap ular-ular ini di San Antonio, Florida. Memiliki bisa bersifat hemotoksin dan neurotoksin, gigitan ular ini dapat menyebabkan pembengkakan parah hingga kelumpuhan pada manusia. Kampung Ular Kertasura Cirebon Kampung Kertasura Kapetakan Kabupaten Cirebon ini terkenal sebagai kampung ular. Kisah ini berawal dari seorang warga bernama Tosin yang sejak tahun 2005 bergelut dalam bidang kulit ular. Lama-kelamaan, setoran ular dari berbagai daerah semakin besar. Hingga kebanyakan warga di kampung Kertasura menggeluti bidang ini. Ular yang ditampung kebanyakan ular yang hidup di air. Kulitnya diambil untuk bahan baku ekspor dan dagingnya dijual bagi yang membutuhkannya. Tidak tanggung-tanggung guys, dari usaha yang dikeluti Tosin per hari bisa memproduksi hingga 5 kuintal ular. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sukses selalu guys!